Ya, jadi saya kira lonjakan kasus konfirmasi positif di CIG itu yang pertama adalah perhatian dari konsep kensi kita kalau kita sudah mulai terbuka. Kita ini kan sudah menerima tamu dalam jumlah yang cukup banyak, baik itu karena urusan wisata, urusan bisnis, walaupun urusan keluarga, itu dari luar daerah, apabila daerah-daerah yang zona merah pun sudah kita terima di daerah Kementerian Jakarta, tentu ini akan memberikan konsep kensi terhadap kemungkinan ada konfirmasi positif yang berbicara. Oleh karena itu, kita di sini juga menyiapkan antisipasi dengan cara kita melakukan tes-tes yang cukup masal, terutama terkait dengan suat tes yang kita lakukan untuk bisa segera kita ketahui dan kita tracing, sehingga kalau ada konfirmasi positif itu bisa kita jaga supaya sudah berbicara kemungkinan. Jadi saya kira ini bagian dari kontrokrasi kita, karena kita mulai berbicara. Jadi kali ini kita juga sebetulnya terbuka itu belum terbuka kemungkinan. Kita tidak akan terima rombongan bis diisi 50, itu diisi 50, karena protokol kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan yang menyebutkan bahwa bis itu atau angkitan itu hanya boleh diisi 70 prosen maksimal. Kemudian di tempat-tempat wisata tidak sudah kita perlibatakan supaya kita tidak menerima terlalu banyak, sehingga masih bisa menjaga secara diantara mereka. Nah itu yang kita bayangkan, supaya nanti penularan COVID atau mereka yang positif persen maksimal ini kemudian tidak terlalu banyak menolarkan kemungkinan lain. Jadi begini, yang predikat yang diberikan oleh Pak Presiden itu kan dari sisi penanganan ya, bukan dari jumlah kasus. Bagaimana kita menangani dampak dari COVID ini dengan baik. Pertama, tentu berkaitan kita menjaga supaya kita bisa tetap menjadi daerah dengan kasus konfirmasi positif yang tidak terlalu banyak. Tetapi juga jumlah kesembuhan, prosentase kesembuhan dari yang terkonfirmasi positif itu juga menjadi bagian dari yang didilai. Berikutnya tentu bukan hanya terkait dengan kesehatan dan daerah, tetapi dengan bantuan sosial, dengan menjaga ekonomi masyarakat itu bagian dari yang didilai bagaimana kita mengolah COVID ini, penanganan COVID ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan kasus di daerah, seperti Jawa Lantaz, saya kira program-program kita yang terkait dengan hal-hal lain selain kesehatan juga harus kita perhatikan, terutama dengan kondisi sosial masyarakat dan perekonomian di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Terkait dengan tes masal yang kita lakukan, jadi sebetulnya memang kita di akhir-akhir ini melakukan tes-tes masal, bukan hanya LTT saja, tetapi kita juga melakukan tes masal dalam bentuk swab tes. Ini bisa dengan segera kita ketahui, karena ketersediaan laboratorium dengan kapasitas yang lebih banyak, ini bisa disederakan hasilnya kita umumkan. Kemudian kalau jumlah yang kita tes itu naik turun, tetapi jumlah pada saat kita melakukan tes lebih sedikit, yang positif juga lebih banyak, saya kira ini bagian dari hasil tracing yang kita lakukan. Kalau tracing yang kita lakukan kemudian memang tidak menggambarkan banyak yang berinteraksi dengan seseorang yang berkomunikasi positif, maka tentu swab tes yang kita lakukan bisa jadi lebih sedikit dibanding kalau kita melakukan tracing dan hasil tracingnya lebih banyak.